Oke, Randu, konten lo waktu itu, apakah lo akan kembali ke konten itu? Kontennya mana? Mail time Baru kemarin gue bikin mail time Oh? Iya, jadi gue emang, jadi gini, emang mail time nya jadi lebih sedikit Tapi tetap ada yang ngirim, gitu kan Tadinya, gue itu gak, itu konten yang sangat menarik karena emang banyak orang yang mau dibacain suratnya Karena mereka di komen itu selalu tenggelam-tenggelam dan DM banyak banget Jadi gue beri dia, yaudah kirim surat aja nanti gue bacain Ternyata enggak cuma pada mau kirim surat, banyak yang kirim karya-karya, kayak gitu Sekarang emang gak, gak terlalu banyak mail time karena di description video gue Biasanya gue taruh alamat pengirimannya Kalau mau kirim mail time, kirim kesini Sekarang gue hapus Karena emang gue, ibaratnya apa ya, menghindari aja lah gitu Lebih calm aja, lebih low profile, gak mau terlalu ini banget Jadi emang gue hapus Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Gue sekarang lebih aware, lebih berhati-hati sama ucapan dan sikap gue Pokoknya gue hapus, tapi ini masih banyak yang tau kok mesti kirim kemana Dan mereka kirim, dan baru beberapa hari lalu gue upload Jadi ada orang ibu-ibu punya dua anak Dua anak ini sering nontonin gue Sampai ibu-ibunya ini juga jadi vlogger akhirnya Vlogger ibu rumah tangga gitu Dia jenius banget, dia ngirim handphone Tapi di handphone itu, maksudnya handphone biasa Di dalam handphone itu ada videonya dia Ngucapin kata-kata kayak Gue termotivasi terima kasih Rando atas videonya Rekan aku seneng banget Itu foto anaknya juga dikasih lihat Jadi sebenernya masih ada Cuma gak terlalu sering Karena gue mau lebih fokus ke kayak Mencoba untuk menggali ide baru Gitu, gak cuma mau itu doang Karena kan kita sebagai content creator Gue merasa kita juga harus ngikutin perkembangan zaman Apa yang suka ditonton sama orang Itu juga kita harus Gak bisa kita idealis semua Gue mau bikin ini terus Gue selamanya gak mau bikin online Mau bikin ini gak Menurut gue itu bukan sebuah Prinsip yang baik gitu Jadi gue ngeliat oh di komen Orang-orang pada bilang Bang bikin ini dong paranormal experience Kemarin kan lagi booming banget Yaudah gue bikin, gue cerita tentang pengalaman gue Di kehidupan gue Karena emang gue kan sekarang lebih ke spiritual Dan gue suka baca-baca tentang buku-buku yang spiritual-spiritual Jadi gue cerita Jadi gue lebih banyak mau menggali ide baru Paranormal experience Belum Konten yang kekinian Siap Apakah itu cara murah untuk mendapat views? Atau bagaimana pendapat lo? Pendapat gue adalah Di saat gue, kalo gue pribadi Gue suka ngedengerin request dari para Gazelion Dan itu kan nyokap gue itu admin dari grup Gazelion se-Indonesia Jadi dia juga terbawelin Jadi kita bahkan sebut mereka ini bawelion gitu Dan para bawelion ini Minta Barang lu bilang, bilang barang lu dong bikin paranormal experience Atau bilang barang lu dong bikin ini sama ini gitu Jadi mereka tuh selalu menyuarakan aspirasinya Dan nyokap gue tuh bilang gue nih bikin nih pada banyak yang mau nih Oh gitu ya Iya ceritain aja kamu kan suka Yang ini ini nih Suka itu kan Suka baca-baca ini Kamu juga apa Sekarang ikut pelayanan segala macam Jadi kamu bisa lebih Ya sharing aja Buat sharing inspirasi Mungkin orang jadi terinfirasi juga Buat lebih deket ke Tuhan Itu siapa jadi Eh siapa jadi Siapa tau bisa jadi gitu Ngomong-ngomong soal konten Oke What is your end goal? Tujuan akhir lu sebagai konten creator Mau itu beatboxer Mau itu youtuber Mau itu daily vlogger Itu apa? Lu tuh Apa misi-misi seorang Laurencius random? Gue pengen Kedepannya Gue pengen Hidup biasa Normal Jalan-jalan Berkeluarga Happy Sambil bikin Konten terus Gitu Jadi Visi-misi gue adalah Untuk selalu bikin konten Apapun yang terjadi Walaupun nanti Misalkan gue Punya usaha Kayak sekarang gue kan Buka semacam les privat Yaitu sekolah beatbox Habis itu ada Performance juga Dan gue bikin Kayak kalian bikin kaos juga Gue juga bikin kaos Jadi gue akan selalu Berusaha untuk Ya namanya Bekerja Mencari mata pencarian Sambil bikin konten Karena Bikin konten itu selalu Gue seneng gitu loh Kayak kalo gak ada konten Basih banget Hidup gue tuh Gak ada warnanya Gue seneng banget Dari awal Bikin daily vlog Di channel Jakarta Beatbox Pada tahun 2014 itu Itu gue tuh menemukan adiksi gitu Untuk Hei ngomong Kamera Walaupun diliatin orang Kayak orang gila nih Orang ngapain Yang ngeliat kamera Tapi awalnya emang gue awkward Tapi lama-lama gue tau Ini gue lagi ngomong Sama temen-temen gue yang nonton Gitu Waktu itu bahkan gue bilang Walaupun gue nanti Misalkan yang Nonton itu Udah tinggal beberapa puluh ribu Gue kan tetep bikin Karena seneng Gitu Gue saran kan beberapa youtuber Indonesia Yang membuat Semacam sebuah fans club Jadi Konten dia itu penting Namun relasi bahwa Dia adalah seorang pemimpin Sedangkan penontonnya adalah pengikutnya Itu hal yang juga sama pentingnya Dengan konten dia Jadi Mereka akan mengikuti lo Apapun yang lo lakuin Itu bakal dianggap bener Contohnya Bieber dan Belieber Oke Gue gak ada masalah dengan Belieber Cuma mereka seperti itu Apapun yang Bieber lakukan Kemudian besar mereka kayak Bieber gak salah Oke Kalo gue gak kayak gitu sih Gue dari awal bikin daily vlog aja Itu kan emang Karena gue Konten yang gue Ibaratnya Sukain Dan gue lakukan Inisiatif Tapi seiring berjalannya waktu kan Gue juga punya Followers Yang dimana Mereka Orangnya sangat vokal Terus abis itu gue juga sering ketemu Gue sering bikin meet and greet Nyokap gue adminnya Jadi Aspirasi mereka banyak yang minta ini Gue pasti Dengerin Gitu loh Dan Gue selama ini Ngelakuin yang gue suka Dan yang Fans gue mau Gitu Jadi gue Mentingin konten Tapi gue juga ngedengerin Fanbase Yang mereka mau Dibikinin apa Yang mereka suka Gitu Kayak misalkan Yang kemarin Parallel Experience Mereka mau denger Kisah gue gimana Penasaran Kepo Jadi gue bikinin Mana yang menghasilkan Uang lebih Beatbox Dan Daily Vlog Oke Yang menghasilkan Uang lebih itu Daily Vlog Itu Apa Beatbox itu Menghasilkan juga Tapi Enggak se Enggak sebanyak Dari Youtube Dan Daily Vlog Karena disitu gue Bisa Kenal sama banyak Brand-brand baru Kayak gitu Kalo Beatbox mungkin Karena musik ya Jadi yang bisa masuk Cuma orang yang mau Naruh barangnya Atau produknya di musik Gitu Dan Beatbox kan dulu juga Belum terlalu terkenal Masih gak dikenal orang Tapi kalo Daily Vlog Semua orang bisa Menikmati Kayak gitu Itu fact sih Kalo begitu Jika Rando disuruh dipilih Daily Vlog Atau Beatbox Hipotip Hipotip Gue tau lu pasti jawabnya Gue gak meninggalkan Bukan Dua-duanya Tapi gue mau lu jawab jujur Lu kalo sekarang Di posisi sekarang Jikalau disuruh pilih Beatbox Atau Daily Vlogging Pilih yang mana? Pertanyaan berat ya? Gue... Jadi kalaupun Gue jawab Gue pilih Daily Vlogging Begitu lu akan meninggalkan Beatbox Gue ngerti Bukan Gue di Daily Vlogging Gue menurut gue gak bisa berhenti Beatbox Karena gini Kalo kita berbicara sebuah kebutuhan Namanya kan kita semakin berusia Usia bertambah Kita kebutuhan juga bertambah Lu bilang Bahwa Viewers dari channel lu Mendorong views Di channel channel Beatbox Apakah itu juga Lu bisa ngomong untuk A.U.TAP dan Melvin Bahwa views di channel mereka Juga mendorong di Beatbox? Ya Jadi gue bisa bilang bahwa Kita semua salingnya bantu Jadi saling ada simbiosis mutualisme Saling ada kesinambungan Antara Channel gua Channel Jakarta Beatbox Channel Melvin Channel Gustaf Itu Ya ibaratnya kalo gak ada Jakarta Beatbox Kita gak bisa naik Gak bisa kayak sekarang maksudnya Dan Dengan adanya channel sendiri-sendiri Juga membantu Satu sama lain Saling collab Gitu Karena awalnya kan kita cuma punya channel Jakarta Beatbox Terus Udah bertiga ini Tapi Makin kesini Kita berinisiatif untuk bikin sendiri-sendiri Supaya Ya Biar bisa saling collab juga Dan itu juga hobi Jadi emang semua kita ngelakuin hobi Dan sekarang Bisa diliat Gustaf juga udah naik Melvin juga bikin juga lumayan Tapi Melvin kan Karena masih kuliah Jadi Melvin tuh dibawah kita Dua tahun Tiga tahun Jadi dia lulusnya paling terakhir Gitu Gue udah lulus duluan Bareng oleh Gustaf Terus Melvin terakhir Jadi dia sekarang masih ngurusin skripsi Gitu Satu setengah tahun yang lalu Satu setengah tahun yang lalu Dan Gue bisa bilang Ya Ini channel kita ini Berempat saling Saling connected gitu Berkesinambungan Dari tadi kita ngomongin Dampak negatif Ada ga? Aku ngomongin ini guys Dampak positif Dari semua ini Banyak banget ya Apa ya Dari semua ini Pelajaran banget Kehidup gue Gue Kalau secara pribadi Mungkin bisa dibilang Lebih Gue gak tau ya Gue merasa Dan ini orang-orang yang Di sekitar gue mungkin bilang Lebih kalem Gitu Lebih kalem Gak terlalu ber Wah Gitu Gak terlalu Gak tau sih Gue gak tau sih menurut temen-temen gimana Tapi intinya gue berusaha Gitu Mudah-mudahan berhasil Untuk lebih kalem Untuk lebih better dari yang kemarin Intinya gitu Terus Blessing in disguise itu banyak banget Gue Jujur aja Semenjak 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 Kemaren Setahun yang lalu Gue lebih Orangnya Lebih Spiritual Dalam arti gue Sekarang gak mau bolos beribadah lagi Terus abis itu Bahkan gue aktif di pelayanan Gue Bahkan gue sering Apa ya Ikut Jadi ada sebuah acara dimana Tim Tim pelayanan ini Pergi ke daerah-daerah Gue kemarin Abis dari yang terakhir tuh Ke Pulau Key Ambon Key Gue bahkan nge-vlog disana Ada videonya Kita Dateng Kesana Gue Gak tau ya Gimana mereka ini ya Bapak-bapak Ibu-ibu Keluarga Kerja kantoran Tapi mereka tuh mau loh Pelayanan Melayani orang Mendoakan orang Bakti sosial Sampai ke luar negeri Sampai ke luar pulau Gue baru ikut sekali yang ke luar pulau ini Itu mereka pake duit sendiri loh Jadi mereka keluar duit Maka mereka nyumbang Dan plus capek Gitu Karena Setelah gue belajar Karena mereka percaya bahwa Pelayanan kesesama itu Adalah sama aja Kita Melayani Tuhan Gitu Bersyukur sama Tuhan Gitu Disitu gue juga banyak belajar dari Temen-temen komunitas pelayanan ini Oh akhirnya gue suka ikut Terus habis itu gue juga waktu itu Di Pulau Key ini Ikut kesana pelayanan Dan Karena Oh Rando mau dateng ya Rando ikut ya Udah Ada seorang pendeta yang Bikin kelas Tentang digital Karena di Ambon Decay itu Internet satu masih susah Dan rata-rata mereka tuh gak tau Youtube Akhirnya Mereka masih tau Instagram Masih tau Youtube Mereka gak tau cara uploadnya gimana Akhirnya disana gue kasih tau Nih cara uploadnya gini Kalian Daripada Gak jelas Mereka bakatnya tuh Jago-jago dance Jago-jago Wih Jadi Orang Ambon Jadi emang hidup gue tuh rollercoaster Sampai terakhir ini gue sempet ke Bali Itu hampir sebulan kemarin Tiba-tiba gue ditelepon Rando Aku liat nih kemarin kamu bikin video di Bali Tour travel vlog Kamu mau gak Aku sponsorin Pergi ke Israel Karena Di awal tahun gue bilang Gue punya visi misi gue mau ke Israel Karena Pokoknya intinya gue pengen ke Israel Gak ada alasan tertentu Gitu Itu alasan pribadi gue Gue pengen ke Israel Tempat Cita-cita gue Gue pengen kesana Mudah-mudahan tahun ini tercapai Intinya tadinya gue pun mau nabung gitu loh Karena kan gak mau nabung kesana Apalagi gue mau ngajak nyokap Mau ngajak pacar gue Ternyata disponsorin Jadi kita Nyokap gue Veli Sama gue bertiga Pergi Jadi Banyak banget Itu salah satu doang yang baru aja terjadi Lebihnya banyak lagi Jadi banyak banget blazing in disguise Atau berkat terselubung yang Abis Apa ya Ya Badai Abis badai Itu pasti ada pelangi Setelahnya Gue ngerasain itu sih Apalagi setelah Gue Mendekatkan diri sama Tuhan gitu Bagi beberapa orang Agama itu mungkin hal pribadi Siap Lu gak ada masalah kalau jadi buat umum bagi lu Menurut gue gak masalah sih Itu kan Ya Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berbicara Gitu Karena Dan again gue daily vlogger Jadi gue gak bisa menghindari Karena gue sekarang banyak Apa ya Ya Kameranya nyala kehidupan sehari-hari Kalau misalkan gue Gara-gara satu hari gue gak Apa Lagi acara misalkan Ke pelayanan Terus gue gak nyalain kamera Nanti gue kehilangan konten Terus abis itu gue gak upload Terus abis itu gue gak upload Ya iya mau gak mau Dan emang gue seneng Gue akan selalu nyalain gitu Jadi gak Kalau menurut gue gak masalah Gue gak tau beberapa orang Mungkin emang ada beberapa yang sensitif Tapi selama Kalau menurut gue Selama gue gak menyinggung Selama gue gak Sama gue berhati-hati Sama ucapan gue Sikap gue Kalau gue rasa gak apa-apa sih harusnya Siapa youtuber Indonesia Menurut lo Merupakan saingan lo Yang terbesar Saingan ya Saingan bisa dalam arti Positif Iya Jadi bukan saingan dalam negatif Siap Kompetitor utama Laurentius Randu Gue itu Menurut gue Bisa dibilang lawan yang Gue sebenernya temenan sama siapa aja ya Tapi kalau dari segi Kompetisi sehat Dan juga Aduh Apa ya Kreativitas Gitu ya Lawan terbesar gue mungkin Edozel Dan Reza Aram Oke Siapa youtuber yang lu pengen banget Collab sekarang? Sebut satu nama doang Hmmmm Gue pengen sebut Edozel Tapi kemarin gue baru collab sama dia Tapi gue pengen sih Collab sama Edozel lagi Tapi Gue Yang udah pernah collab juga Tapi udah lama gak collab Reza Aram Dan yang terakhir Gue juga mau ngucapin Gue gak bisa sih Ngebales kebaikan orang-orang yang udah selama ini nge-support gue Yang udah ngasih semangat Penonton gue udah ngasih Semuanya banyak banget Komentar yang positif juga itu banyak banget Orang-orang yang dukung gue keluarga gue banyak banget Penonton gue gazillion Itu semuanya tuh supportif banget Bahkan gue kemarin bikin acara di Pulau Tidung itu Semuanya ikut Mereka kayak kasih support Gue thankful banget sama mereka Dan Gue gak bisa ngebales kebaikan mereka Cuma gue bisa dengan Semangat bikin video buat mereka kasih yang terbaik Dan Ucapan terima kasih Dari lubuk hati gue yang terdalam Bener-bener Dan juga permintaan maaf Ke semua orang Mungkin ke orang-orang yang pernah gue sakitin Secara sengaja Maupun tidak sengaja Ke temen-temen gue Ex-member Di Beatbox Indonesia Terus Kompetitor gue Yang dulu Dan Beberapa orang penonton gue Yang mungkin tersinggung Sama sikap gue Sama cara bicara gue Pokoknya yang Tidak sengaja Maupun disengaja Gue Mau minta maaf Dan mudah-mudahan kita bisa Gue bisa Berbedah diri Dan gue Bisa ngasih Yang lebih baik lagi buat Semua orang Siapa menurut lo Yang bisa Sekini interview Kasih kita 3 nama Dan lo silahkan ngomongin langsung ke Kamera lo Yang ketiga Gue pengen yang di interview itu Bena Terus yang kedua Gue pengen Edo Zell Yang pertama gue pengen pacar gue Karena gue penasaran dengan cerita dia Kadang Valley itu Kalau sama gue tuh Suka Ya Masih ada Ketidak terbukaan Tapi kalau misal sama orang lain Dia bisa curhatnya Jadi gue pengen tau Perasaan dia waktu Ngejalanin Barang-barang sama gue Apa aja Penasaran Yang ketiga